Ia memirsa hingga saat ini harga kebutuhan bahan pokok jenis capai merah yang tak menentu. Sebab sebelumnya sempat turun di harga Rp25.000 per kilonya. Namun saat ini justru kembali naik di harga Rp35.000 per kilonya. Begitu pula untuk beberapa jenis sayuran yang saat ini turut naik di harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per jenis sayuran. Bahkan menurut pedagang ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Harga capai merah saat ini mulai kembali naik. Namun ini menjadi hal biasa bagi sebagian pedagang di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tunggal. Hal ini seperti diunggapkan Sinto. Menurutnya kenaikan harga capai merah ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Selain capai merah yang naik, capai rawit besar pun juga turut naik yakni di harga Rp50.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis bawang merah dan bawang putih cenderung stabil. Namun harga sebagian jenis sayuran turut naik di harga Rp2.000 hingga Rp5.000. Meski demikian, untuk semua stok kebutuhan ban pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan endang. Meski saat ini harga capai merah kien naik, membuat tidak terlalu banyak masyarakat yang membeli capai merah. Dan jikapun ada hanya membeli sedikit atau hanya untuk sekali memasak saja. Sebab bagi pedagang, stok ban pokok selalu ada di tingkat pedagang. Karena ini sangat diharapkan para pedagang, terkhusus pedagang di pasar Tangkorajo Ilir. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!